Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah Sebagaimana Rasulullah SAW bersabada Qadaja'akum syahrul Ramadan Syahrul Mubarak Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Apa itu berkah? Al-Imam Ibn Mangzur dalam kitabnya Lisanul Arab Berkah yang artinya diambil dari kata birkatun Yang artinya mujma ilma Tempat berkumpulnya air Yang mana air itu ketika berkumpul pada satu titik Dia akan mengalir Demikianlah perumpamaan Ramadan Yang mereka berkumpul kebaikan Yang bila tertuju pada satu titik Akan menghasilkan sebuah Ibadah yang maksimal Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran Disebabkan Al-Quran turun di bulan Ramadan Sebagaimana Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitanir rajim Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudal linnas Wa bayinatim minal huda wal furqan Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran turun Yang Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai penjelas Sebagai manusia Dan menjadi pembeda Untuk bisa mengetahui mana baik Mana buruk Oleh karena itu Seharusnya orang-orang beriman Di bulan Ramadan ini Agar senantiasa untuk Bisa mentadaburi Al-Quran Sebab Manusia tidak akan pernah cukup Menghabiskan usia Hanya untuk mempelajari Al-Quran Karena ilmu Al-Quran yang sangat luas Sebagaimana Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Falau aliman nas Ma fikiru atil Quran bittadabbur Lashdagilu biha ankullima siwah Seandainya para manusia mengetahui Apa yang ada di dalam Al-Quran Niscaya mereka akan sibuk Untuk mempelajarinya Dan tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal lain Karena Al-Quran sangatlah luas Oleh karena itu mudah-mudahan Kita semua di bulan Ramadan ini Benar-benar memaksimalkan diri Terutama di dalam Al-Quranul Karim Kita akan banyak menghabiskan waktu Untuk mempelajari Al-Quran Aku luka lihaza astagfirullahalai walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh